hai assalamualaikum kali ini iw video mau masak martapak telur mini ini bikinnya mudah banget rasanya enak dan gurih bagaimana bahan dan cara pembuatannya simak terus videonya sampai akhir pertama siapkan tiga butir telur ukuran sedang 8 butir bakso ini aku pakai bakso ayam dan urat ya dan daun bawang secukupnya ini aku pakai lumayan banyak karena aku nanam sendiri jadi ini aku pakai daunnya aja iris tipis seperti ini daun bawangnya setelah itu bakso nya juga iris kecil-kecil seperti ini untuk potongannya itu sesuai selera kalian aja ya lima siung bawang merah untuk bumbu halusnya aku pakai 2 biji kemiri 3 siung bawang putih ulek sampai halus tuang minyak goreng setelah minyak panas masukkan bawang merahnya tumis sampai harum setelah harum masukkan bumbu halusnya masukkan setengah bungkus lada bubuk setelah bumbu matang masukkan baksonya aduk-aduk sampai merata setelah baksonya ditumis sebentar baru masukkan daun bawangnya aduk-aduk lagi tambahkan 1 sendok teh garam 1 bungkus kaldu bubuk aduk 1 sendok makan gula pasir aduk lagi setelah tercampur merata baru masukkan telurnya aduk secara merata sampai benar-benar matang ya dan jangan lupa cek rasa ya guys nah ini udah matang untuk perkatnya ini aku ambil dari adonan kulit ya tuang isian martabaknya ke dalam piring seperti ini untuk cara membuat kulit martabaknya udah aku taruh linknya di description box ya ambil isiannya secukupnya aja ini aku pakai kurang lebih satu setengah sendok untuk per bijinya setelah itu aku lipat seperti ini ini aku pakai dua cara ini pakai cara yang pertama setelah itu aku kasih perkatnya dan lipat lagi jadinya seperti ini agak panjang ya dia dan ini untuk cara yang kedua taruh isiannya di tengah setelah itu lipat kiri kanan dan bagian bawahnya ini aku lipat setelah itu bagian atasnya juga dilipat dan dikasih perkat ya nah kalau ini jadinya bentuknya agak kotak gitu ya ini juga bisa kalau kalian mau simpan di dalam freezer karena isiannya kan ini udah matang jadi kita ambil secukupnya jangan lupa setelah kalian taruh bagian bawah atasnya kalian alasi pakai plastik biar nanti pas kita ambil gampang ini bisa banget untuk setok makanan buat kalian cuman ini aku nggak nyampe sehari juga udah habis ya setelah itu tutup dan siap disimpan di dalam freezer nah ini hasilnya siap untuk digoreng tuang minyak goreng secukupnya setelah minyak panas goreng martafak telur mininya jangan sering dibolak-balik biar tidak menyerap banyak minyak nah kalau udah kecoklatan seperti ini baru dibalik ya setelah matang angkat dan tiriskan tuang di atas tisu gorengan seperti ini nah ini hasilnya martafak telur mininya ini aku tambahin pakai cabai rawit hijau biar rasanya makin mantul dan ini untuk tekstur kulitnya itu direnyah banget apalagi dimakan pas masih panas-panas ditambahin pakai cabai rawit hijau yang pedesnya super nampol guys ini kulitnya benar-benar renyah dan enak banget ditambah isiannya rasanya kurih ini nggak cukup makan satu aja ya guys dijamin pengen nambah lagi dan lagi kalian wajib mencobanya terimakasih yang udah subscribe channel aku semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa like comment and subscribe serta share ke seluruh sosial media kalian dan klik tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh